Anda menyaksikan headline news pukul 19 waktu Indonesia Barat, Sefera Bahasuan, Pemirsa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, menyatakan pada tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memfokuskan diri pada pengembangan kualitas SDM tenaga pendidik. Mendikbud juga memastikan upaya pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil akan dilanjutkan pada tahun ini. Hal tersebut disampaikan Mendikbud pada acara Gebiar Hari Pendidikan Nasional 2019 digelar di area lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di Jakarta. Ratusan pegawai ke Mendikbud, tenaga pengajar, dan murid tingkat SD, SMP, dan SMA turut memeriahkan acara tersebut. Muhajir mengatakan pada 2019 ini program pemerintah seperti pengangkatan guru honorer menjadi ASN akan terus dilanjutkan. Menurut Muhajir, di tahun 2019 guru honorer yang sudah diangkat menjadi ASN ini mencapai 150 ribu orang. Mendikbud juga akan memfokuskan peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik melalui program beasiswa ke luar negeri bagi guru yang berprestasi. Kita sudah mengangkat 117 ribu termasuk di dalamnya guru honorer melalui jalur PNS. Memang sedikit sekali guru honorer yang bisa berkompetisi ketika kompetisinya terbuka. Kemudian tahun 2019 ini, bulan Februari kemarin, kami sudah melakukan rekrutmen tes melalui jalur PPPK bagi pemerintah dengan perjadian kerja, terutama untuk mereka yang usianya sudah di atas 35 tahun yang tidak mungkin mengikuti tes melalui jalur PPPK.